Buku pertama Pangeran Menjangan Karya Sin Yung bagian 28 Kiam Peng dan Pui Iem merasa heran Hal itu benar-benar aneh bagi mereka Untuk apa pembesar itu diarak ke setiap tabib kalau bukan untuk diobati Apa arti perbuatan orang-orang yang menggotongnya itu tanya kedua nona itu kepada si Yau Po Orang yang ditanya tertawa, Yau Yit Hong, pembesar anjing itu telah bersalah kepada Cito Ako Sahutnya, perbuatannya sungguh keterlaluan sekarang dia harus diberi pelajaran agar tahu rasa dan menderita lalu Mengapa dia digotong ke sana kemari oleh anjing peng si Ong Apakah sengaja dilakukan agar dilihat oleh orang banyak si Yau Po tertawa Goeng Him, si bocah busuk itu melakukan hal tersebut supaya aku mendengarnya Sahutnya, aku yang menyuruh dia menghajar kaki pembesar anjing itu Dan ternyata dia telah melakukannya dengan baik Kiam Peng semakin heran Lalu, mengapa Goeng Him harus mendengar kata-katamu tanyanya kembali Kembali si Yau Po tertawa Aku hanya mengoceh sembarangan di hadapannya untuk mengelabuinya Sahutnya, rupanya dia percaya dengan ocehanku Tadinya aku ingin membunuh pembesar anjing itu Tapi setelah dipikir-pikir, aku membatalkannya Dia toh sudah diarak ke sana kemari dalam keadaan terluka Kakinya yang patah itu tidak boleh diobati dulu Kalau dia langsung dibunuh begitu saja, tentu terlalu enak baginya Karena itulah aku membiarkannya, kemarin sore aku melihatnya sendiri Menurut pandanganku meskipun masih hidup, tapi nyawanya tinggal satu dua bagian saja Kedua kaki celananya digulung ke atas sampai ke paha Kakinya yang terluka pun sudah membengkak dan biru matang Aku yakin paling-paling dia bisa bertahan beberapa hari lagi Nah, nona-nona berdua Coba kalian pikir, apakah aku tidak merasa puas melihat kenyataan itu Kedua nona itu tersenyum, demikian pula dengan si Yau Po Tidak lama kemudian muncul KHO Gantiau yang melaporkan bahwa dia sudah mencarikan dua buah kereta besar Dan sekarang sudah menunggu di depan pintu Dia termasuk seorang anggota penting dalam perkumpulan Tianti Hwe Tetapi menurut peraturan partai itu, dia tidak boleh sebarangan diperkenalkan dengan orang Itulah sebabnya dia tidak diajak kenal dengan kedua nona itu Tianti Hwe bertujuan menentang pemerintahan Boan Karena itu anggota-anggotanya dianggap tidak perlu terlalu menonjolkan diri Menerima laporan itu, si Yau Po berpikir dalam hati Dalam buntalanku sudah terkumpul enam jilid kitab si Cap Jicinkeng Apa fadahnya kitab-kitab itu? Aku sama sekali tidak tahu mengapa orang lain selalu menginginkannya Sampai-sampai menempuh jalan mencuri bahkan mengorbankan jiwa orang lain? Di balik semua ini, pasti ada sebabnya Karena itu, aku harus menjaga baik-baik agar kitab ini jangan sampai hilang Hanya sejenak si Yau Po berpikir kemudian dia mendapat akal Dia menggapaikan tangannya kepada KHO Gantiau KHO to aku, bisiknya, selama di istana aku mempunyai seorang sahabat yang telah dibunuh oleh para siwi Karena dia merupakan sahabat karibku, maka aku menyimpan tulang melulangnya Ada niatku untuk menguburnya baik-baik Karena itu, tolong kau beli sebuah peti mati yang bagus untuk menempatkan abgunya Orang si KHO itu menerima perintah itu dengan mengangguk ketika mengundurkan diri Dia berpikir Sahabat Hiocu itu pasti seorang gisu yang menentang kerajaan Boan Karena itu, aku harus mencari peti mati dengan kayu pilihan dari Liuciu Gantiau cerdas juga pandai bekerja Dia diberikan uang sebesar 500 cil perak Tapi masih bersisa 30 cil lebih Kecuali peti mati, dia juga membeli pakaian, guci, semen, kertas, lengpai dan lain-lainnya Menuruti pesan Seng Hiocu dia juga membeli pakaian serta sepatu untuk Pui Ie dan Kiam Peng Tidak lupa pula ia membeli ransum kering untuk perbekalan dalam perjalanan Sampai sekembalinya KHO Gantiau, Siaopo, Kiam Peng dan Pui Ie mendapat kesempatan tidur selama kurang lebih 2 jam Siaopo yang pertama-tama mengganti pakaian, dia tidak berdandan sebagai seorang taikam lagi Dia sendiri yang mengurus penyimpanan kitab-kitabnya Mula-mula dia membungkus ke enam kitab itu dengan kertas yang berlapis-lapis Kemudian dimasukkannya ke dalam guci lalu dipenuhi dengan abu gosok Paling bagus kalau peti mati ini aku isi dengan kerangka manusia Pikirnya dalam hati seandainya ada orang yang curiga dan membuka tutup pemati ini Mereka tidak akan ragu satu lagi Tapi, dalam waktu yang singkat, kemana aku harus mencari kerangka manusia atau mayat yang utuh? Di mana aku harus mencari orang jahat yang patut dibunuh? Ketika akan keluar dari kamarnya dengan membawa guci, Siaopo membasahi matanya Dengan air Dia muncul dengan tampang sedih, peti mati diletakkan di ruangan belakang Dan memang tempat itulah tujuannya Dia memasukkan guci berisi abu jenazah Setelah selesai, dia menjatuhkan dirinya berlutut untuk memberikan penghormatan yang terakhir kepada sahabatnya itu Dia melakukannya sambil menangis pilu Di ruang itu telah berkumpul Citian Coan, Kho Gantiau juga kedua nona dari keluarga Bok Tidak ada seorang pun dari mereka yang menaruh kecurigaan bahkan semuanya ikut memberikan penghormatan terakhir Siaopo pernah melihat upacara sembah yang di rumah keluarga Bok Maka dia pun menirunya, dia berlutut di depan keempat orang itu dan mengaturkan terima kasih Hio Chu, siapakah nama sahabatmu itu tanya Kho Gantiau Nama dan si dia harus ditulis dengan jelas Dia, dia, kata Siaopo pura-pura menangis, padahal dia bingung karena belum memikirkan nama sahabatnya itu Dia, Si Hoi bernama Kui Tong, Siaopo memang cerdas sekali Dalam waktu yang singkat dia bisa memikirkan sebuah nama yang diambilnya dari nama He Tai Ho, Siao Kui Chu, dan Sui Tong Dia berpikir dalam hati Aku telah membunuh kalian bertiga dan sekarang aku bersembah yang untuk arwah kalian Wang ini boleh kalian gunakan di dalam alam baka, tapi arwah kalian tidak boleh mengganggu aku Yak yang penglihat Siaopo menangis dengan sedih Dia segera menghibur Bangsa Takcu telah membunuh para gisu dan sahabat kita Suatu hari pasti akan tiba saatnya kita membalaskan sakit hati mereka Dan sakit hati gisu ini pun akan terbalaskan abu jenazah palsu itu disebut gisu panggilan yang luar biasa hormatnya Karena gisu berarti patriot pecinta negara memang bangsa Takcu harus dibasmi kata Siaopo dengan nada sengit Kalau tidak, arwah para gisu tidak akan tenang dan sakit hatinya tidak terlampiaskan Selesai upacara sembahyang, semua orang berdiam untuk beristirahat Kemudian mereka mengucapkan selamat berpisah kepada KHO Gantiau untuk melanjutkan perjalanan Biar aku antar kalian barang selintasan, kata Siaopo kepada kedua nona dari keluarga bok itu Tentu saja Kiam Peng dan Pui Im menjadi gembira mendengarnya Kedua nona itu duduk dalam satu kereta Sedangkan Cian Coan dan Siaopo duduk dalam keretanya masing-masing Kereta itu keluar dari pintu timur dan menuju arah timur juga Setelah lewat beberapa li, baru mereka mengambil arah selatan Kurang lebih menempuh perjalanan sejauh delapan li Tian Coan menyuruh kereta-kereta itu dihentikan Dan kemudian dia berkata kepada Siaopo, ada petpatah yang mengatakan mengantar sahabat sejauh seribuli Tapi meskipun demikian, akhirnya toh harus berpisah juga, begitu pula dengan kita sekarang hari Sudah siang, mari kita singgah untuk minum teh Setelah itu kita melanjutkan perjalanan masing-masing Siaopo setuju, mereka mampir di sebuah kedai teh yang letaknya di pinggir jalan ketiga Saiz kereta juga diajak serta, mereka duduk bertiga di meja lain Cian Coan tahu diri Dia menerka kedua nona itu tentu ada apa-apanya dengan Hiocu perkumpulan mereka Mungkin ada sesuatu yang ingin mereka bicarakan Dengan mencari alasan, dia mengundurkan diri Dia berdiri memangku tangan dan menyaksikan pemandangan alam di luar kedai Kui, kui, kata Kiyampeng membuka mulut Tapi dia segera mengganti kata-katanya Oh, bukan, bukan sebenarnya kau Siwi bukan? Dan kau juga seorang, entah Hiocu apa Siaopo tertawa Aku Siaopo dan namaku Siaopo, katanya terus terang Di tempat ini aku adalah seorang Hiocu dari Ceng Bok Tong yang merupakan bagian dari Tianti Hwe Sekarang aku tidak dapat berbohong lebih lama lagi Oh seru nona bok heran Kemudian dia menarik nafas panjang Mengapa kau menarik nafas tanya Siaopo? Kau adalah seorang Hiocu bagian Ceng Bok Tong dari Tianti Hwe Kata si nona, tetapi, mengapa kau menjadi taikam dalam istana Boan? Bukankah hal itu, Pui Ieh menduga Kiyampeng akan mengatakan Bukankah hal itu sayang sekali untuk mencegahnya Dia segera menukas, dia tidak ingin Siaopo menjadi tidak enak hati Kalau seorang yang berjiwa gagah dan bersemangat Patriot Sudi bekerja untuk negaranya Katanya, dia tidak akan memperdulikan jalan apapun Dan walaupun hal itu menentang sanubarinya sendiri Dia tetap akan menjalankannya Kita justru harus menghormati orang seperti itu Nona Pui menduga Siaopo mendapat tugas dari perkumpulannya Untuk menyelingap ke dalam istana kerajaan Ceng untuk menjadi matemata Demi keberhasilannya, dia rela menjadi taikam Pengorbanan semacam itu baginya besar sekali Siaopo dapat menerkai si hati kedua Nona itu Dia tersenyum Dalam hatinya dia bertanya pada dirinya sendiri Apakah sebaiknya aku menjelaskan bahwa aku bukan seorang taikamasli? Tepat pada saat Hyocu ini sedang berpikir keras Tiba-tiba dia dikejutkan suara bentakan Citi Ancoan Hektometer Sahabat yang baik Apakah sampai detik ini kau masih tidak mau memperlihatkan dirimu Teguran itu ditujukan pada salah seorang saiz kereta yang duduk di sampingnya Tangannya segera meluncur untuk menepuk bahu orang itu Tapi tepukannya itu gagal Karena si saiz berhasil memiringkan bahunya dengan gesit sekali Tangan kiri Tiancoan segera meluncur lagi untuk menghajar pinggang kiri orang itu Ternyata saiz atau kusir itu memang lihai sekali Dia menangkis sambil menggeser tubuhnya sehingga terbebas dari serangan itu Tiancoan merasa penasaran Sikut kanannya menyusul ke arah belakang leher si kusir Tukang kereta itu memang hebat Dia mengelakkan bagian belakang lehernya Sambil membalas dengan meluncurkan tangan kanannya ke wajah penyerangnya Menyaksikan hal itu, Tiancoan mencelat mundur dia merasa heran sekaligus kagum Kelihayan orang itu benar-benar di luar dugaannya Apalagi selama mengelakkan diri maupun menyerang Kusir itu tetap duduk di atas kereta Bukankah kepandainya sendiri cukup tinggi dan serangannya selalu membahayakan? Dari tiga jurus yang sudah berlangsung Kentara jelas si Tiancoan yang keteter Dia menjadi tercekat hatinya sekaligus gusar Bukankah dia mendapat tugas untuk mengantar kedua nona dari keluarga bok dan keselamatan mereka harus terjamin? Tapi sekarang, baru menempuh perjalanan sebentar saja Dia telah menemui rintangan hebat Untung saja dia keburu mencurigai kusir itu Jangan kata tiba di dusun Cio Kicung Mereka sekarang baru terpisah dari kota raja sejauh belasan li Tentunya dia jago dari istana pikir Ciancoan dalam hati Tentunya dia mendapat tugas melakukan penangkapan Mengingat demikian, lekas-lekas Ciancoan memberi isyarat kepada siaupo bertiga yang perhatiannya sudah tertarik Dia ingin mereka bertiga menyikir terlebih dahulu agar dia bisa leluasa menghadapi kusir itu Siaupo bertiga terdiri dari orang-orang gagah Meskipun pui ia sedang terluka dan tidak dapat berkelahi Namun ketiganya sudah menghunus senjata masing-masing Serta menerjang ke depan untuk mengepung kusir itu Seng kusir meloncat turun dari kereta dan duduk di atas tanah Sekarang dia menoleh ke arah Ciancoan dan sembelari tertawa manis Dia berkata, sungguh tajam mata peti wankah Suaranya kecil, tapi agak melengking Siaupo berempat memperhatikan kusir itu Mereka melihat wajahnya agak tembem seperti bengkak Kulitnya kuning, pipi dan dahinya kotor Pakainya juga dekil sulit menaksir berapa kira-kira usianya Ciancoan heran mendengar orang itu bisa menyebut julukannya Dia segera merangkapkan sepasang tangannya menjurah Cuan, siapa anda tanyanya Mengapa Cuan menyamar menjadi kusir kereta dan mempermainkan akusi orang tua Sampai waktu itu, barulah si kusir berdiri Kembali dia bangun perlahan-lahan dan sambil tertawa dia berkata Mempermainkan Aku yang rendah benar-benar tidak berani Aku yang rendah adalah sahabatnya Wihiochu Aku mendengar kabar Wihiochu sudah meninggalkan kota raja Karena itu aku datang untuk mengantarkan Siaupo mengawasi orang itu Kemudian dia menggelengkan kepalanya Maafkan, katanya Kenyataannya, aku tidak kenal dengan Tuan Kusir itu kembali tertawa Kita berdua telah menghadapi musuh tangguh tadi malam Katanya, Hihiochu yang baik Masa kau begitu pelupa Siaupo terkejut Oh serunya, rupanya kau Chu Siaupo segera menyimpan pisau belatinya Dia menghambur ke depan untuk meraih tangan kusir itu Rupanya kusir itu merupakan samaran dari Tsu Kionggo Dia memoles wajahnya sedemikian rupa Sehingga tidak mudah dikenali Aku khawatir Hihiochu mendapat rintangan Di tengah jalan dari bangsa Tsu Dan aku menyamar dengan niat mengantarkan kau Barang selintasan kata orang Situ itu menjelaskan Kemudian tampak dia menarik nafas panjang Diluar dugaanku Metu Ciloyacu begitu tajam Sehingga tidak dapat aku mengelabuinya Cintian Chuan memperhatikan kedua orang itu Hatinya menjadi lega dan sekaligus malu Rupanya kusir itu adalah penyamaran sahabatnya Seng Hyochu Dia juga menjadi jengah mengetahui kepandayan orang begitu tinggi Bahkan sepuluh kali lipat dari dirinya sendiri Aih! Kalau dia benar-benar seorang musuh Pasti kami berempat sulit meloloskan diri dari maut Pikirnya dengan hati jari Membawa pikiran demikian Cintian Chuan segera memberi hormat sambil tertawa Dia berkata Chuan, sungguh aku merasa kagum dengan kelihayanmu Dan kau, Wihio Chu, rejeki dan jodohmu sungguh bagus Dimana-mana kau mendapatkan kawan yang hebat Chu Kionggo tertawa Cito aku hanya memuji Katanya, tidak sanggup aku menerimanya Tapi aku mohon tanya Kelemahan apakah yang Cito aku lihat Sehingga samaranku ini bisa ketahuan dalam hal dandanan Aku tidak menemukan kelemahan apapun Sahut Cintian Chuan Tetapi kecurigaanku timbul sejak keberangkatan tadi Aku heran menyaksikan gerakan tanganmu ketika mengendalikan kuda dan menggunakan cambuk Gerakan tanganmu tidak mirip dengan kusir lainnya Aku lihat cambukmu meluncur lurus Tapi lenganmu tidak bergetar Sebagaimana biasanya orang sedang mengayunkan cambuk Ketika cambuk itu ditarik kembali Tanganmu juga tidak menekuk Sebagaimana umumnya Kalau aku tidak keliru Gerakan lengan itu dinamakan Kim Leong Chiongho Naga emas menerobos sungai Suatu ilmu tenaga dalam yang istimewa Setauku Di antara para kusir di kota raja Tidak banyak yang menguasai ilmu tenaga dalam semacam itu Mendengar kata-katanya Siopo dan kedua nona dari keluarga bok tertawa Demikian pula Tukiongho dan Cintian Chuan sendiri Mereka merasa orang seci ini benar-benar teliti juga cerdas Sampai gerakan tangan orang mengayunkan cambuk pun dia perhatikan Sehingga dapat terlihat perbedaannya dari kusir-kusir lain Setelah tertawa Tian Chuan berkata Aku yang rendah benar-benar tidak mempunyai meta Seharusnya aku tidak boleh sebarangan turun tangan Sehingga perbuatanku menjadi kurang hormat Sayangnya aku si tua bangka ini sungguh tidak tahu diri dan sudah berlaku lancang Jangan berkata demikian Cito aku, kata Tukiongho, tidak berani aku menerimanya Sebaliknya, aku sangat mengagumimu karena kau berani bertanggung jawab melindungi Wihyo Chu sekalian Terima kasih, Tuan Pujianmu terlalu tinggi, Tuan Bolehkah aku tahu si dan namamu yang muia sahabatku ini Si tu, Siopo mendahului memberi jawaban dengan aku sudah seperti saudara sehidup semati Tidak salah, kata Tukiongho membenarkan kamilah sahabat sehidup semati Wihyo Chu telah menolong selembar nyawaku Oh, Ciampo janganlah Ciampo berkata demikian Ujar Siopo cepat Yang benar, kita berdua telah bekerjasama dengan baik bertarung dan membunuh seorang telur busuk yang maha besar Tukiongho tersenyum Saudara Wi, Cito aku, Nonapui dan Nonabok Sampai di sini saja kita berpisah habis berkata Dia memberi hormat dan lompat naik ke keretanya Tu, Tu tu aku panggil Siopo gugup Tu tu aku kau hendak kemana Tu tu aku tersenyum Dari mana aku datang, kesanalah aku akan pergi sahutnya Siopo menganggup baik katanya Sampai jumpa Tukiongho hanya tersenyum Dia langsung melarikan keretanya Siopo dan rekan-rekannya hanya mengawasi kepergian orang itu Hati mereka merasa kagum sekali Ciloyacu, benarkah kepandayan orang itu tinggi sekali tanya Kiyampeng yang masih penasaran Kepandayannya lebih hebat 10 kali lipat daripadaku Sahut Tianchoan, terang-terangan dia mengakui kehebatan lawannya tadi Apalagi sebagai seorang wanita, lebih-lebih luar biasa apa tanya Kiyampeng yang saking herannya sampai tertegun untuk sesaat Dia wanita Lya, sahut Cipianchoan Ketika dia melompat naik ke atas kereta Gerakan tubuhnya begitu gesit dan lincah serta menarik untuk dilihat sebenarnya Aku juga mendengar suaranya tajam Tidak mirip dengan suara laki-laki Kata Kiyampeng pula Wito aku, dia Apakah wajahnya yang asli? Cantik 40 tahun yang lalu Kemungkinan dia cantik dan lucu Sahut Siopo Tapi kalau dibandingkan dengan engkau 40 tahun kemudian kau akan tetap cantik seperti sekarang Bukannya cemburu atau malu Kiyampeng malah tertawa geli Ah serunya, mengapa kau membanding-bandingkan aku dengannya? Rupanya dia sudah tua Memang betul, mestinya usia wanita ini tidak muda lagi Kata Tian Coan ikut memberikan komentar Lemukim Leong Tiongho yang dimilikinya pasti sudah dilatih lebih dari 30 tahun Kalau tidak, mana mungkin begitu lihai sementara itu Hati Siopo sedih sekali Baru saja dia berpisah dengan Tukiongho Sekarang dia harus berpisah lagi dengan Kiyampeng dan Pui Iei Dua orang nona yang cantik dan manis Selanjutnya dia akan sendirian Entah mengapa, tiba-tiba saja dia menjadi takut Di istana, meskipun Tai Ho sangat memencinya Tapi dia sudah terbiasa dengan tempat itu Lagi pula banyak orang yang dikenalnya Dibantu dengan kecerdasannya Dia selalu bisa terhindar dari marah bahaya Tapi sekarang dia harus pergi ke Gunung Gogo Taisan yang masih asing baginya Sedangkan tugasnya penting serta berat Seumur hidupnya, dia juga belum pernah menempuh perjalanan sejauh itu seorang diri Pada dasarnya dia memang masih seorang bocah cilik Citian Coan mengira Seng Hiocu akan kembali ke istana Karena itu dia berkata Wih Hiocu, hari sudah senja Cepat kau Puyang Nanti sebentar lagi pintu kota akan ditutup L.Y.A Sahut Siopo Pui Iei menyerahkan sebuah buntalan kepada si Tai Kam Cilik Ini bajumu, kau saja yang memakainya katanya Tidak tolak Siopo Lebih baik kau yang memakai kami diantar oleh Ciloyacu Kata Pui Iei Tentu tidak ada apapun yang terjadi pada diri kami Mengapa kau masih merasa berat dan khawatir Terpaksa Siopo mengulurkan tangannya menyambut buntalan itu Dia tidak mengatakan apa-apa Hatinya bingung sekali Tian Coan segera mempersilahkan kedua nona itu naik ke atas kereta Kemudian dia duduk di samping pakkusir Begitu dia memberi isyarat Kereta itu langsung dijalankan menuju selatan Siopo berdiri terpaku di pinggir jalan Matanya menatap ke arah kereta yang sedang melaju Tanpa berkedip sedikit pun Dia melihat kedua nona itu melongokan kepalanya Dan melamaikan tangannya Tidak lama kemudian Kereta itu pun lenyap dari pandangan Setelah melaju kurang lebih 30 tombak Jalan di sana memblok Dan pemandangan pun terhalang oleh pohon yang liu yang rimbun Akhirnya, Siopo pun naik ke atas keretanya sendiri Dia menyuruh kusir itu menjalankan keretanya menuju barat Bukan kembali ke kota Peking Kusir itu bingung Sehingga dia memandang Siopo dengan tertegun Siopo mengeluarkan uang sebanyak 10 tail Dan disodorkannya kepada kusir kereta itu Ini uang sebanyak 10 tail Cukup untuk sewa kereta selama 3 hari Bukan-bukan main senangnya hati kusir itu Sepu ingh tail cukup untuk menyewa kereta ini selama 1 bulan Baiklah, Kongcu ya Aku yang rendah akan melayanimu Kongcu mau berjalan atau minta berhenti Harap diperintahkan saja Berbeda dengan semula Kusir itu memanggil Siopo dengan sebutan Kongcu ya Yakni cuan muda dari kalangan atas Siopo tidak mengatakan apa-apa Dia hanya tersenyum Malam itu dia singgah di sebuah dusun yang letaknya kurang lebih 20 li dari kota Peking Dia memilih sebuah penginapan kecil Di dalam kamar Dengan bantuan cahaya lilin Dia membuka Buntalan yang diberikan oleh Pui Iei Dikeluarkannya baju mustika berwarna hitam itu Kemudian dikenakannya sebagai pakaian dalam Lalu ia berangkat tidur Besok paginya Siopo terjaga dari tidur Dia terkejut setengah mati Kepalanya terasa berdenyut-denyut dan matanya berat sekali Untuk setian lama dia tidak sanggup membuka matanya Yang lebih celaka Seluruh tubuhnya justru terasa lemas seakan tidak mempunyai tenaga sedikitpun Dia merasa dirinya seperti sedang bermimpi buruk Dia ingin membuka mulutnya untuk berteriak Tetapi tidak ada sedikitpun suara yang keluar Terakhirnya ketika dia mulai bisa membuka matanya Hatinya langsung tercekat Dia melihat ada tiga sosok mayat menggeletak di depan tempat tidurnya Saking kagetnya Siopo diam terpaku Setelah agak sadar Dia mencoba menenangkan diri Dipaksakannya otaknya untuk berpikir Dia berusaha bergerak dan bangun Sekarang tidak melihat di dalam kamarnya sudah bertambah satu orang lainnya Orang hidup dan saat itu sedang duduk memperhatikannya sambil tersenyum simpul Oh serunya terkejut sekaligus gembira Kau rupanya orang itu tertawa Elia sahutnya Kau baru terjaga rupanya orang itu bukan lain dari Tukyonggo Dalam sekejap saja Hati siopo jauh lebih lega Tukici katanya Tuk, iiii Apa sebetulnya yang telah terjadi? Tukyonggo tidak langsung menjawab Dia menunjuk ke arah tiga mayat yang menggeletak di atas lantai Coba kau lihat Siapa mereka siopo mencoba turun dari tempat tidur Tapi baru saja dia menginjakan kaki ke lantai Kedua lututnya terasa lemas dan dia jatuh terduduk Dengan berusaha sekuat tenaga Akhirnya dia bisa berdiri juga Punggungnya bersandar pada tiang tempat tidur Dia memperhatikan ketiga orang yang sudah menjadi mayat itu Tidak ada satupun yang dikenalinya Bibitu, kau telah menolong jiwaku Tanyanya sambil mengawasi wanita itu Tukyonggo balas menatapnya lekat-lekat Sebenarnya kau memanggil aku kakak atau bibi Tanyanya tertawa Ayo, jangan memanggil tidak menentu siopo ikut tertawa Kau, kau adalah bibi Tuh sahutnya kemudian Tukyonggo tertawa lagi Lalu dia berkata Kau melakukan perjalanan seorang diri Lain kali kalau makan atau minum Kau harus hati-hati Coba kau jalan bersama-sama pet piwan kau Tentu tidak ada yang perlu kau khawatirkan Jadi tadi malam aku telah diracuni orang dengan Bong Hoan Yok tanya siopo Kurang lebih begitulah Tukyonggo tertawa Mungkin obat itu dicampur ke dalam air teh Sahut siopo Ketika aku minum Memang aku rasa ada sedikit beda Ada sari asam dan manisnya Sembari berkata Bocah itu mengangkat teko teh Dia ingat Tadi malam isi teko itu masih setengah Tapi sekarang sudah kosong Tidak ada isinya setetes pun Oh jadi ini sebuah penginapan gelap Tanyanya Tadinya sih penginapan bersih Sejak kau datang kemari Langsung saja berubah menjadi penginapan gelap Kata Tukyonggo menjelaskan Siopo meraba kepalanya yang masih terasa nyeri Aku benar-benar tidak mengerti katanya Tidak lama setelah kau masuk ke dalam penginapan ini Kata Tukyonggo kembali Segera ada orang yang menyusul kemari dan membekuk pemilik penginapan ini Mereka terdiri dari sepasang suami istri dan seorang pelayan salah seorang penjahat itu langsung menyamar sebagai pelayan dengan mengganti pakaiannya lalu menyeduh teh dan membawakannya untukmu Aku melihat kau berganti pakaian Tapi sampai lama kau hanya berdiam diri Entah apa yang sedang kau pikirkan aku berlalu sebentar dengan pikiran sesaat lagi aku akan kembali Tidak tahunya kau sudah minum teh yang mengandung obat dius itu Untung saja yang dicampurkannya bukan racun Wajah Siopo jadi merah padam dia merasa malu dan jengah Dia menyesal bertindak kurang hati-hati dan ceroboh sehingga berhasil dikerjai orang Tadi malam ketika mengenakan baju mustikanya Dia ingat baju itu pernah dikenakan Nona Pui yang cantik dan manis Dulu Nona itu sangat memencinya, tapi sekarang sikapnya baik sekali Mengingat dia mengenakan pakaian yang baru dikenakan gadis itu Dia menjadi tidak enak Dia juga malu mengetahui Tukionggo melihatnya berganti pakaian tadi malam Memang usianya sudah lanjut, tapi Tukionggo masih seorang Nona Sebab dia belum menikah Tukionggo melanjutkan keterangannya Setelah kita berpisah kemarin, aku langsung kembali ke istana Aku heran sekali mendapatkan keadaan di istana sunyi senyap dan tidak ada perkabungan bagi Taihou Cepat-cepat aku mengganti pakaian kemudian pergi ke Tukionggo Sejak dari luar keraton, keadaan biasa-biasa saja Segera aku memperoleh kepastian bahwa Taihou belum mati Itu suatu hal yang buruk bagi kita Mulanya aku pikir, asal Taihou mati Kita berdua bisa berdiam terus di istana Sekarang ternyata dia masih hidup Hal ini berarti mau atau tidak kita harus meninggalkan istana Terutama aku harus memperingatkan kepadamu Agar kau jangan kembali ke istana Karena perbuatan itu berarti kau mengantar nyawamu sendiri Si Yopo yang cerdik pura-pura terkejut Oh serunya, ternyata si nenek sihir belum mati Wah, berbahaya sekali dalam hati Sebetulnya dia tidak enak karena mendusai wanita ini Dia berkata dalam hati Aku meninggalkan istana dengan tergesa-gesa Karena itu aku lupa memberitahukan urusan itu Setelah mendapat keterangan bahwa Taihou belum mati Aku segera membalikan tubuh untuk pergi Tapi, tiba-tiba aku melihat tiga orang siwi keluar dari Culengkyong Tindak tanduk mereka mencurigakan sekali Aku menduga Taihou mengirim mereka untuk menangkap aku Namun setelah aku ikuti Ternyata mereka tidak menuju ke kamarku Sayangnya aku tidak sempat mengikuti lebih jauh Cepat-cepat aku kembali ke kamar untuk berkemas Dan meloloskan diri dari samping dapur Gisianpong Rupanya bibi menyamar sebagai petugas dapur Kata si Yopo Di sana memang banyak sekali pekerjaan Seperti membelah kayu Menggotong arak Memotong ayam Mencuci sayur-mayur dan sebagainya Semuanya dilakukan oleh pegawai rendahan Sehingga tidak banyak orang yang memperhatikan mereka Cukyonggo melanjutkan kata-katanya Begitu aku keluar dari istana Aku segera melihat ketiga orang siwi itu Mereka sudah mengganti pakaian Dan pergi dengan menunggang kuda Hal ini membuktikan bahwa mereka akan menempuh perjalanan jauh Oh seru si Yopo sambil menendang salah satu mayat tersebut Jadi mereka inilah ketiga saudara baik hati Yang membuka penginapan gelap ini Cukyonggo tertawa Karena itu kau harus mengucapkan terima kasih kepada mereka Katanya Kalau bukan mereka yang memimpin jalan Bagaimana mungkin aku bisa menemukanmu Siapa yang menyangka kau akan memutar arah ke barat? Mereka ini justru menuju ke barat Sepanjang perjalanan mereka selalu menanyakan tentang seorang bocah laki Yaki berusia kurang lebih 5 atau 16 tahunan yang melakukan perjalanan seorang diri Karena itulah aku menduga mereka mendapat tugas untuk menangkapmu Mereka tiba di sini ketika maghrib dan aku berhasil mengejar mereka tepat waktunya Si Yopo merasa terharu sekali Kalau bibi tidak datang menolongiku Kemungkinan sampai di alam bakapun aku tidak bisa menjawab pertanyaan Raja Aherat mengenai kematianku Sahuknya bersyukur kalau aku ditanyakan tentang kera kematianku Aku sendiri akan terbingung-bingung Tuk Kionggo tersenyum Senang hatinya berbicara dengan bocah ini Sudah berapa puluh tahun dia mengeram di dalam istana Jarang dia berbicara secara akrab dengan orang lain Bocah ini sungguh menarik Mendengar kata-katanya Tuk Kionggo sampai tertawa geli Pasti Raja Aherat akan berkata Bahwa dia pergi dan hajar lagi Si Yopo juga tertawa Memangnya tidak katanya Pasti Raja Aherat akan marah Pasti dia tidak sudi Di dalam nerakanya ada setan yang asal-usulnya tidak jelas Dia juga tidak mau mengurus hantu yang kematiannya tidak karuan Lagi-lagi Tuk Kionggo dan Si Yopo tertawa Bibi Tuk Apa yang terjadi kemudian tanya Si Yopo Aku mencuri dengar pembicaraan mereka di dapur di mana mereka berkumpul Tentu saja setelah membuat pemilik rumah penginapan dan pelayannya tidak berdaya Menurut mereka Tai Ho menitahkan kau hidup atau mati Sebaiknya ditangkap hidup-hidup Tapi kalau terpaksa bunuh saja Kalau kau sudah mati Semua barang milikmu harus dibawa pulang dan diserahkan kepada Tai Ho Tidak boleh ada yang kurang Katanya kau mencuri kitab suci milik Tai Ho Kitab yang biasa digunakan untuk Membaca doa bagi Seng Buddha Nah, adikku, benarkah kau mencuri kitab suci milik Tai Ho Apakah Chong Tochu yang menitahkan kepadamu Semari bertanya Cukyonggo menatap si Yopo lekat mekatai Tidak salah lagi pikirnya Dayang ini pernah menggeledah kamar Tai Ho Tentu dia mencari kitab si Cap Ji Ching Keng Si Yopo sadar dia tidak boleh membiarkan Cukyonggo menunggu lama untuk jawabannya Dia memperlihatkan tampang terkejut dan balik bertanya Apa? Kitab Buddha apa? Chong Tochu kami tidak memuja Dewi Pousat Dan kami tidak pernah melihatnya membaca doa Cukyonggo Percaya dengan keterangannya Wanita itu memang gagah Tapi dia kalah cerdas dengan si Yopo Di dalam istana kenalannya cukup banyak Tapi sahabatnya hampir tidak ada Dia hanya kenal baik dua dayang tua lainnya Dia juga mendapat kenyataan bahwa Tai Kam ini cerdas dan polos Diam-diam dia berpikir dalam hati Aku telah menolongnya dan tentu saja dia bersyukur sekali kepadaku Mustahil dia berbohong Lagipu ya, aku telah memeriksa buntalannya Karena itu dia menganggukan kepalanya dan berkata Aku melihat mereka membuka buntalanmu dan memeriksa isinya Mereka mendapatkan dua jilid kitab ilmu silat Tampaknya mereka merasa bimbang dan tidak bisa memastikan Apakah itu kitab yang dimaksudkan Ibu Suri? Oh teriak si Yopo Dia memang terkejut T.A.A. terus menjalankan sandiwaranya Kitab ilmu silat itu merupakan tulisan buruku Jelakalah kalau sampai diambil oleh mereka C. geri longgo tersenyum Jangan khawatir katanya Kitab itu masih ada dalam buntalanmu sebaliknya Mereka justru keblinger melihat uangmu yang begitu banyak Bahkan mereka sudah berdamai untuk membagi hasil dan menyembunyikannya Aku jadi marah sekali Saat itu juga aku langsung masuk dan membereskan mereka, sekarang soal kitab agama Buddha itu, aku yakin kitab itu penting sekali artinya, aku juga tidak percaya kalau kau menyerahkannya kepada Ciloyacu atau kedua nona yang pergi ke dusun Cio Kicung, karena ketiga musuh itu sudah mati dan kau tidak kurang suatu apapun, menggunakan waktu saat kau beristirahat aku langsung menyusul Ciloyacu, Aku pergi dengan menunggang kuda untung saja aku berhasil menyusul mereka yang sedang beristirahat dalam sebuah penginapan, mula-mula aku berpikir untuk melakukan penyelidikan secara diam-diam tapi nyatanya Pat Iwan kau memang lihai sekali, baru saja aku naik ke atas genteng, dia sudah tahu, terpaksa sekali lagi kita bertempur, dia kan bukan tandinganmu kata si Yopo Sebenarnya aku tidak berminat melakukan kesalahan terhadap pihak Tianti Hwe, tapi kali ini aku benar-benar terpaksa, sahut Cukionggo dengan nada penuh penyesalan setelah bertarung beberapa saat, aku berhasil merobohkannya, kemudian baru aku beri penjelasan dan memohon agar dia tidak salah mengerti atas apa yang kulakukan serta sudi memberi maaf Karena itu pula, aku harap kalau kau bertemu dengannya, tolong kau jelaskan sekali lagi dan minta agar dia jangan mendendam terhadapku Aku berbuat begitu saking terpaksa, aku telah memeriksa buntalan mereka bertiga, aku juga menggeledah seluruh kamar, tapi aku tidak berhasil mendapatkan apapun Dan ketika aku akan meninggalkan penginapan tersebut, aku melihat seorang dari dunia Kang Ho yang gerak geriknya mencurigakan Dia sedang mendekam di wulungan atap kamar Ciloyacu, dari gerak geriknya itu pula, aku mempunyai keyakinan kepandainya tidak seberapa tinggi dan Ciloyacu bertiga tentu sanggup menghadapinya Maka dari itu, aku segera meninggalkan mereka dan kembali ke sini, Siopo memperlihatkan tampang sedih dan menyesal Kalau demikian, akulah yang benar-benar tolong katanya, kau telah melakukan banyak hal untukku, tapi aku tetap tidak tahu Tsu Kionggo berdiam diri sekian lama Tampaknya dia sedang merenung Adik, katanya kemudian kau sudah cukup lama tinggal di dalam istana, apakah kau pernah mendengar soal kitab si Cap Jicinkeng? Kalau aku tidak salah, Ibu Suri dan Sri Baginda sangat menghargai kitab agama Buddha itu, tapi dalam pandanganku, apa gunanya? Buktinya Taihou begitu kejam dan jahat, biarpun dia membaca kitab suci laksaan kali, tidak mungkin Dewi Pousat akan melindunginya tanpa memberi kesempatan kepada Siopo untuk melanjutkan kata-katanya Tsu Kionggo segera menukas Lbu Suri dan Sri Baginda sangat memperhatikan kitab itu Apa saja yang pernah mereka katakan Sri Baginda pernah menetahkan aku ikut dengan Sob Taijin untuk menggeledah tempat tinggal Gopay Aku dipesan mencari dua buah kitab entah si Keng, apa? Kalau tidak salah memang ada huruf Cap dan Ji Mendengar keterangan itu, Tsu Kionggo semakin bersemangat Benar serunya, itulah kitab si Cap Ji Chin Keng Lalu, apakah kau berhasil mendapatkannya dalam hal berbohong? Siopo memang jagonya walaupun usianya masih muda Tetapi ketika di Yang Chiu, pengalamannya sudah banyak Karena dia dibesarkan di tempat pelesiran yang setiap hari penuh dengan kepura-puraan dan kebohongan Dia tahu, kalau dia bohong secara keseluruhan, orang bisa curiga Karena itu, kebohongannya harus dicampur dengan sedikit kebenaran Dengan demikian orang tidak akan ragu atau bimbang mengambil keputusan Karena itu dia langsung menjawab Sayang aku bu Tauruf, sehingga tidak tahu kitab itu si Cap Ji Chin Keng atau Gokap Chin Keng Akhirnya kitab itu memang berhasil ditemukan oleh Sob Taijin Kemudian aku membawa dan menyerahkannya kepada Ibu Suri Bukan main senangnya hati perempuan hina itu Aku dihadiahkan kue-kue dan kembang gula, juga manisan Oh, dasar nenek sihir Dianggapnya aku seorang bocah cilik sehingga tidak perlu dipersenih uang Kalau tahu dia sepelit itu, dari semula saja kubuang kitab itu ke dalam perapian di dapur di Sian Pongoh Tidak, tidak Kitab itu jangan dibakar seru Tsu Kiong Goh saking tegangnya Sehingga lupa apa yang diceritakan Siaupo sudah lama berlalunya Aku tahu sahut Siaupo Ketika Sri Baginda menanyakan kitab itu pada Sob Taijin Aku langsung mengerti bahwa kitab itu penting sekali Tsu Kiong Goh merenung sejenak Kalau begitu, katanya kemudian Paling sedikit Tai Hou mempunyai tiga jilid kitab yang sama Empat sahut Siaupo Apa? Empat tanya Tsu Kiong Goh terkejut Bagaimana kau bisa tahu sebenarnya Tai Hou sendiri sudah memiliki satu Kata Siaupo menjelaskan ketika aku membawakan dua jilid yang didapatkan dari gedung Gopay Dia meletakannya di atas meja dan berdampingan dengan yang satu itu Jadi saat itu jumlahnya ada tiga Kemarin malam, ketika aku bersembunyi di kolong tempat tidur Aku mendengar pembicaraannya dengan Sida yang palsu Kitab yang keempat ada di rumah salah seorang pangeran dan Tai Hou sedang menitahkan Tsu Kiong Goh, congkoan dari barisan pengawalnya untuk mengambilnya Kalau begitu, benar saja Tai Hou memiliki empat jilid kitab tersebut Kata Tsu Kiong Goh Bisa jadi, lima atau enam jilid Dia berdiri dan berjalan beberapa tindak Matanya menatap Siaupo lekat-lekat adik Malam itu kau bersembunyi di kolong tempat tidur Tai Hou, apa sebetulnya yang sedang kau lakukan Bibi Tsu, biar aku katakan terus terang kepadamu Sahut Seng Gocah Tapi aku harap jangan kau katakan lagi kepada orang lain Kalau rahasia ini sampai bocor Aku akan terancam bahaya Tentu kau maklum Aku bisa dibunuh oleh guruku Terima kasih telah menonton